Ya saudara, ada-ada saja aksi dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo. Pagi tadi nyaris telat ke penikahan, Jokowi pilih naik ojek. Tidak cuma aksinya yang unik, saudara, kebijakannya pun kadang nyeleneh. Rusunawa Marunda, Jakarta Utara misalnya, yang dulu kumuh, kini disulat menjadi lebih cantik. Kemacitan di Jakarta memang tidak pandang dulu. Dapat menimpa siapa saja termasuk orang nomor satu di ibu kota Jokowi Dodo. Gubernur DKI Jakarta ini terpaksa naik ojek menuju ke perkawinan koleganya setelah kendaraannya tidak dapat menembus kemacetan. Jokowi yang menjadi saksi pernikahan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini tidak ada pilihan selain naik ojek, karena kawasan ini memang padat kendaraan setiap paginya. Aksi unik Jokowi tentu tidak hanya mengagetkan warga, tetapi juga para wartawan yang sedang meliput sang Gubernur. Tidak cuma aksinya yang unik, kebijakan Jokowi juga kerap nyeleneh. Salah satunya proyek renovasi sejumlah rumah susun sederhana sewa Rusunawa yang digagas Jokowi beberapa hari usai menjabat Gubernur DKI. Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ini salah satunya. Sejak bersolek, dari gedung kusam tidak bertuan menjadi gedung yang lebih nyaman dan bersih, peminat sewa pun semakin banyak. Mereka cukup melengkapi syarat administrasi, berupa KTP DKI, kartu keluarga, dan surat keterangan belum memiliki rumah, serta slip gaji. Setelah itu, calon penyewa mengikuti tes wawancara soal kebenaran data dan kesiapan huni sebelum akhirnya diundi untuk mendapatkan lantai rusunawa yang diinginkan. Kalau kita ngontrak ya enakan di sini, Pak. Kenapa, Pak? Kelihatannya nyaman gitu. Ada satpamnya seperti itu. Terus fasilitasnya kelihatannya komplit gitu. Fasilitasnya ya bisa bersih lingkungannya di sini. Dibanding dengan tempat tinggal, ibu sepuluhnya gimana? Ya, salah kumuh. Namanya ngontrak dekat kali. Namun, bukan hanya karena sudah bersolek, ternyata ada hal lain yang membuat rusunawa Marunda dulu sepi peminat. Kalau mayoritasnya nggak mampu itu, masyarakat. Tapi kalau mayoritas menengah ke atas itu cepat, Pak. Mudah. Mudah dapat. Ya karena uangnya itu dia agak ada. Agak ada-ada duitnya. Kalau itu, Ya, untung buat mas kantong, mungkin kebadi itu, di bisnisin lagi jadi. Jadi, masnya mas belasinya harus bayar? Harus bayar. Ada yang 11 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Padahal harga sewa resmi rusunawa Marunda sebenarnya hanya berkisar Rp340.000 untuk lantai paling atas dan Rp371.000 untuk lantai paling bawah per bulannya. Rusunawa Marunda terdiri dari 26 blok dengan 2.580 unit bangunan. Dan hingga kini, baru 700 unit saja yang telah berpenghuni. Bagus Novianto, Yudi Ubo, dan Agus Kinanjar melaporkan dari Jakarta. Sambutan tepuk tangan lebih riu ketika nama Geburur DKI Jakarta Joko Widodo disebutkan. Periahan para pengunjung kepada Joko Widodo melebihi sambutan tepuk tangan untuk Presiden SBE dan Menteri Perdagangan Gita Wiriawan. Ini adalah pertemuan pertama Geburur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Jokowi menjabat sebagai Geburur DKI Jakarta. Jokowi mengatakan ia diundang SBE untuk ikut meresmikan acara pameran perdagangan yang berlangsung pada 17 Oktober sampai 21 Oktober 2012. Geburur DKI Jakarta Joko Widodo untuk pertama kalinya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada hal yang unik saat Jokowi, Sapaan Akrab Joko Widodo membantu menggeser sebuah gong yang akan dipukul SBE. Kejadian itu bermula saat Jokowi dan Menteri Perdagangan Gita Wiriawan mendampingi SBE untuk membuka acara Trade Expo International DJI Expo Kemayoran. Jokowi melihat posisi gong kurang pas sehingga ia mencoba menggeserkannya. Gita Wiriawan kemudian menyusul ikut membantu Jokowi untuk menggesernya. Aksi itu pun mengundang tawa Presiden SBE dan para peserta acara. Usai posisi gong tepat, Presiden SBE pun langsung menyakul gong tanda acara Trade Expo International resmi dibuka. Terima kasih telah menonton. ke terminal kampung Melayu. Di terminal ini Jokowi melakukan pemeriksaan terhadap Kopaja serta halte bus Transjakarta. Dalam kunjungan itu Jokowi mengaku terkejut dengan sarana dan prasarana Kopaja yang menurutnya tidak layak. Cara kerja turun langsung ke lapangan ini masih akan terus diterapkan Jokowi untuk mengetahui permasalahan di Jakarta dan menyusun cara penyelesaiannya. Dari Jakarta, Priskaniken, Arief Rahman, Metro TV. Mencari solusi mengatasi kemacetan lelintas dan rumah murah bagi warga Jakarta, Gubernur Jokowi Dodo menemui Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pertemuan itu diantaranya menjajaki pembangunan monorail dan jalur khusus kendaraan besar. Dalam pertemuannya dengan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah direksi BUMN, Jokowi membahas rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta rumah murah di ibu kota. Mantan wali kota Solo itu juga membahas sejumlah rencana pembangunan penting di Jakarta. Mulai dari proyek monorail hingga jalan khusus terak yang nantinya akan menghubungkan Tanjung Priuk dan Bekasi. Setuju yaitu membuat jalan khusus yang untuk truk yang menuju Tanjung Priuk dari arah timur. Itu supaya tidak lagi truk-truk masuk kota dan ini dalam dua tahun akan selesai. Nah itu akan mengurangi kepadatan dalam kota karena... Tak hanya berkutat pada masalah transportasi, program rumah murah pun menjadi perhatian utama. Meskipun diterpah banyak masalah, Jokowi menilai pihaknya sudah memiliki rencana awal untuk membangun rumah murah bagi warga Jakarta. Kemudian juga masalah perumahan juga di kanan diri-rela juga dibicarakan. Pokoknya kita memang ingin berbicara yang konkret yang segera bisa dilaksanakan. Sudah kereta itu. Di tengah sesaknya ibu kota, pemenahan transportasi dan program rumah murah pun diharapkan menjadi solusi pendukung aktivitas warga Jakarta. From Zero to Hero. Jokowi sekarang sudah menjadi pusat perhatian warga Jakarta. Mulai dari hari pertama menjabat, publik rasanya terus menunggu keberakan yang akan dilakukan oleh sang gubernur. Dari Jakarta, Kevin Siahaan, Adit Setiawan, Metro TV. Baru dua hari menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo sudah mengebrak balai kota dengan menerapkan sistem kerja baru. Jokowi mengharuskan semua kepala dinas turun lapangan mendampingi Jokowi saat berkeliling Jakarta. Bagaimana tanggapan para kepala dinas tersebut? Berikut liputannya. Dua hari ini sejumlah kepala dinas menemani gubernur baru DKI Jakarta, Jokowi Dodo berkeliling Jakarta. Jokowi sengaja memerintahkan para kepala dinas untuk turun lapangan dan mencari tahu akar permasalahan yang mendera warga ibu kota. Di hari pertama, Jokowi berkeliling ke kampung kumbu di seputaran Jakarta dan meminta kepala dinas menjelaskan permasalahan terkait sampah, sanitasi, dan sistem drainase. Ya, paling tidak lapangannya, jelasinya biar tahu. Kepala dinas mau tidak mau harus ikut berpanas-panasan dan mengikuti kemanapun Jokowi melangkah. Tidak hanya itu, mereka juga harus siap menjawab pertanyaan yang diajukan Jokowi. Belum lagi berdesakan dengan masyarakat yang ingin melihat dari dekat gubernur baru mereka. Bagaimanakah tanggapan para kepala dinas ini dengan tugas baru mereka? Tentunya kami sebagai staff kita harus bersyukur apapun untuk kerjanya. Tapi yang jelas memang kalau dinas berhubungan sudah terbiasa dengan di lapangan, sudah terbiasa dengan desa-desakan, jadi tidak ada masalah. Saya kira tentu ada banyak positifnya sih, karena seperti tadi saya diajak Pak Gubernur itu langsung ditunjukkan, tidak lho, mestinya boya seperti ini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya capek, ya emang capek. Tapi kan memang, saya orang lapangan ya, jadi harus ke lapangan juga. Semoga saja gaya baru di Pemprov DKI ini akan bisa memberikan angin segar perubahan di masyarakat ibu kota. Dari Jakarta, Periskan Iken, Arief Rahman, Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika Jokowi sibuk berkeliling, maka Wakil Gubernur Basuki Cahaya Purnama justru sibuk memenahi balai kota. Basuki melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah ruangan di gedung balai kota. Rencananya Basuki akan memperkecil luas ruangan kerja pegawai, serta memaksimalkan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Sejak pagi, Basuki menghabiskan waktunya untuk berkoordinasi ke tempat seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi, dan Informasi. Dari sidak tersebut, rencananya semua ruangan, termasuk ruang kerjanya, akan dipersempit dengan diberi sekat untuk efisiensi, serta memaksimalkan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Dalam sidak, Basuki menemukan sejumlah permasalahan birokrasi, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Bahkan Basuki merencanakan tiga bulan ke depan di setiap kecamatan akan dipasang kamera CCTV tersambung ke ruang kerja gubernur dan wakil gubernur. Basuki juga berjanji akan melakukan penghematan 10 sampai dengan 20 persen dari total 40 triliun APBD DKI untuk dialokasikan ke program kerakyatannya. Pemirsa saat kampanye, Jokowi berjanji tidak akan memakai furrider atau pengawalan sepeda motor saat bertugas menjadi gubernur DKI Jakarta. Bertentangan dengan Jokowi yang berusaha menepati kata-katanya, justru mendapatkan pengawalan dari dinas perhubungan yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketepatan waktu sang gubernur. Jokowi Dodo baru dua hari menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun warga DKI seolah tidak sabar menanti Jokowi menepati janjinya. Salah satunya adalah janji Jokowi untuk tidak menggunakan furrider dalam tugasnya. Namun dua hari ini justru terlihat dari iringan rombongan Jokowi tampak dua motor furrider dari dinas perhubungan yang tampak mengawal perjalanan sang gubernur. Gak tahu, saya gak minta kok. Mungkin gak maaf kepala dinas karena mengerikan bosnya. Ini kira-kira furrider apa furridernya di sub. Jokowi seringkali melambai dari dalam mobil meminta dua furrider tersebut mundur dan tidak lagi mengawalnya. Maklum saja, selama tujuh tahun menjabat wali kota Solo, Jokowi tidak pernah menggunakan pengawalan furrider. Namun di sisi lain, dinas perhubungan DKI Jakarta merasa wajib membekali gubernur DKI dengan pengawalan furrider. Dinas perhubungan merasa bertanggung jawab atas keamanan dan jadwal gubernur DKI. Jokowi tanpa furrider mungkin adalah janji yang sepele. Namun berkaitan dengan komitmen Jokowi untuk merubah ibu kota Jakarta. Di Jakarta, Priskan Iken, Arief Rahman, Metro TV. Tindakan semena-mena pejabat yang kerap membelah kemacetan dengan pengawalan atau furrider kerap mengundang sumpah serapah. Tidak heran jika muncul himbawan agar pejabat tidak memakai furrider kecuali bagi Presiden dan Wapres. Menurut Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Eri Riana Harja Pamekas yang boleh menyeruak ruang publik menggunakan furrider hanya Presiden dan Wakil Presiden, tamu negara, polisi dalam bertugas, pemadam kebakaran, dan ambulans atau mobil jenazah. Imbawan agar pejabat tidak menggunakan furrider ini mengingatkan pada kebijakan Presiden Filipina, Benigno Aquino, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Noy-Noy, yang ingin diperlakukan seperti warga biasa saat berpergian dengan kendaraannya, walau kerap terjebak macet di jalan. Bahkan pada hari keduanya bertugas sebagai Presiden, Noy-Noy memerintahkan supirnya untuk berhenti saat lampu merah dan menolak menggunakan jalur khusus bus. Selain Noy-Noy, Perdana Menteri Inggris, Davy Cameron yang sering menemani istrinya belanja di supermarket, Wali Kota New York, Michael Bloomberg, yang dua kali seminggu ke kantor menggunakan kereta bawah tanah, dan juga Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, yang dikenal sebagai sosok yang sederhana, adalah beberapa sosok pemimpin negara yang menolak menggunakan pengawalan furrider yang berlebih. Hingga hari kedua bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih menggunakan mobil berplat hitam. Mobil ini bukanlah kendaraan dinas Gubernur yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Berikut ini pemirsa libutan Priskaniken dan Juru Kamera Arief Rahman. Sebuah mobil minibus standar berplat B1123 RFR ini adalah mobil yang sehari-harinya digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya. Memang Jokowi baru saja dilantik, tapi dia mengatakan dia belum memikirkan tentang mobil dinas ataupun fasilitas lainnya yang didapatkan sebagai Gubernur. Mobil ini katanya dipilih karena minibus standar jenis ini adalah favorit dari Jokowi. Kebetulan ada Pak Bejo, supir Pak Jokowi yang sehari-hari selalu menemani Jokowi pergi kemana-mana dalam melaksanakan tugasnya ya Pak ya. Kalau mobil ini, Pak, ini kan masih pelat hitam. Ini apa mobil Pak Jokowi pribadi atau disediakan dari Pak M. Prof? Enggak, ini saya juga belum tahu. Ini dari Pembrok juga bukan. Kayaknya ini dari tim kita mas ya. Oh gitu ya. Dari Pembrok itu. Nah, Bapak, setelah mobil saya mau geser sedikit ke kebiasaan Pak Jokowi kalau sudah ada di mobil. Kegiatannya Pak Jokowi ini kan cukup padat nih, apalagi sebagai Gubernur ya dua hari terakhir ini. Nah ini biasanya Pak Jokowi kalau sudah sore gitu, apa kecapean, tidur, atau makan mungkin di dalam mobil? Oh, belum, belum. Belum pernah. Bapak itu belum pernah tidur dalam mobil itu selama ini belum. Belum pernah capek kayak apapun, belum pernah tidur di mobil. Dan kabarnya Pak Jokowi bahkan selalu mengajak timnya untuk rame-rame naik dalam satu mobil gitu ya Pak? Betul, betul. Semuanya itu dirangkul, semuanya jadi satu. Gak ada perbedaan untuk Pak Haji Jokowi. Bapak, kalau sedikit lagi yang agak menarik itu katanya musik yang diputar di dalam mobil itu musik favoritnya Pak Jokowi. Kadang-kadang diputar musik metal. Itu benar gak Pak? Betul. Kadang-kadang Bapak juga begitu. Kadang minta, Mas tolong beliin kaset ini. Yang diminta beliau itu ya kaset-kaset kayak metal-metal gitu lah sedikit ngerok. Baik, terima kasih Pak Bejo. Siap. Ya, pemirsa memang Gubernur DKI Jakarta Jokowi sampai beberapa hari ke depan kabarnya masih akan menggunakan mobil minibus standar berplat hitam ini. Dari Balai Kota, Jakarta, Priskaniken, Arief Rahman, medan-kadang Bapak. Terima kasih. Terima kasih.